Tentu harus sesuatu yang berbeda ya Dalam masa demonstrasi Dalam lapangan sepak bola Kalau di lapangan sepak bola kan Aturan-aturannya jauh lebih jelas Viva sudah membuat mekanisme Risk security management Di dalam penanganan penonton bola Risk management security Sampai ketika itu Jelas Pelarangan menggunakan gas air mata Di dalam Kenapa? Itu kan di dalam ruang stadion penuh Kalau ditentukan gas air mata Ya Ini akan melimbulkan sesak Kekacauan Dan desak-besakan Kemudian air Dia jatuh Terinjak Ini menurut saya Itu Sangat amat apa namanya Tidak dibenarkan gitu Nah Indonesia Dalam Konstruksi itu Harusnya Banyadar gitu Jangan kan di dalam stadion mas Kita aja nih Saya kalau demo-demo dulu ini ya Di jalanan Kena gas air mata itu Sudah kacau Crowded gitu Itu yang luas Sudah terbuka Sudah terbuka Kalau di dalam stadion Mau lari kemana Belakang tembok Kedepan ada apat Kepolisian lompat Airnya jatuh Terinjak dan lain sebagainya Jadi Itu harus sudah dipikirkan Itu saya katakan Dugaan kuat Penembaran gas air mata Ke arah tribun Itu pelanggaran yang serius Dan itu harus diproses Siapa yang memerintahkan itu Penembakan gas air mata itu Itu harus diproses Secara hukum Akuntabilitas harus dilakukan Dalam konteks itu Nah TGP Tim Pemerintah harus bisa Memastikan itu Terungkap dan Terpengkarin Ini bukan